Pendekar muka buruk jilid 22. Tiba-tiba Chiang Bong Ji menyela dari samping. Perkataanmu itu memang masuk akal, kalau tidak kenapa nenek sama sekali tidak memberitahukan kepada kami kalau dia masih mempunyai kakak laki-laki dan perempuan, bahkan nenek pun tak mau memberitahukan siapakah nama dari saudaranya itu, mungkin ia takut orang lain mengetahui bahwa ia merupakan adik kandung dari sepasang iblis langit dan iblis bumi. Setelah mendengar penjelasan tersebut, maka kejadian tersebut itu banyak benarnya daripada salahnya. Dengan riang gembira ketiga orang itu pun merayakan hari perjumpaan dengan penuh riang gembira, sementara pembicaraan itu berlangsung, mendadak dari-dari belakang gua di mana mereka berada berkumandang suara dengusan kerbau yang sangat keras. Mendengar dengusan kerbau itu, Chung Yanji tertegun, kemudian serunya. Eee, sungguh aneh, kenapa ada kerbau bersembunyi di dalam gua? Jangan-jangan ada orang yang sengaja mencuri kerbau dan disembunyikan di sini? Bukan, bukan, ku rasa itu bukan suara dengusan kerbau sahut Giam Mingkok setelah mengamati suara itu sebentar, ayoh cepat kalian mundur dari sini, ada orang yang sedang berlatih ilmu dengusan kerbau. Hahaha, hahaha, masa ada orang yang melatih ilmu dengusan kerbau seru bongji kegelian, kalau ilmu pekihkan naga atau au man singa sih sering aku dengar, mana ada orang yang mau meniru kerbau? Mungkin kau memang sengaja mau membohongi kami berdua. Tidak aku sama sekali tak membohongi kalian jawab Giam Mingkok dengan muka serius, jika orang itu mendengus dua kali lagi, berarti ia sudah menyelesaikan latihannya, sebelum kita tahu siapakah orang itu, dan apakah ia termasuk golongan lurus atau sesat, maka lebih baik kita segera mengundurkan diri keluar goa. Bagaimana dengan kau? Aku ingin tahu siapakah manusia yang melatih ilmu dengusan kerbau itu. Perkataan Giam Mingkok itu sedikit pun tak salah, dari balik dinding goa kembali terdengar suara dengusan kerbau yang jauh lebih dasyat, begitu kerasnya suara itu hingga membuat dinding goa yang terbuat dari batu itu tergetar keras ibarat terlanda gempa. Cung Yan Ji berdua jadi amat terperanjat sekali, tanpa pikir panjang lagi kedua orang itu segera mengundurkan diri dari goa. Giam Mingkok sendiri sebetulnya tidak takut menghadapi ilmu dengusan kerbau itu, ia cuma khawatir jikalau kedua gadis itu nanti terluka akibat terpengaruh oleh dengusan tersebut, karena itu setelah kedua gadis itu mengundurkan diri dari goa, nyalinya jadi bertambah besar. Diam-diam ia mendengus dingin dan menatap dinding goa di hadapannya itu tanpa berkedip. Bla'am. Mengiringi dengusan kerbau itu untuk kedua kalinya, maka seluruh dinding goa itu mulai goncang dengan hebat seolah-olah akan roboh. Giam Mingkok jadi sangat terperanjat sekali ketika menyaksikan kehebatan orang itu, diam-diam pikirnya di dalam hati. Sungguh lihai dan luar biasa ilmu dengusan kerbau itu, aku mesti bertindak hati-hati. Rupanya pemuda itu sudah tertarik sekali oleh peristiwa yang sedang berlangsung di hadapannya itu, sekalipun dalam hati sudah bersiap siaga, akan tetapi di luaran ia tetap berlagak bodoh, seolah-olah bagaikan orang pelancongan saja. Goncangan di atas dinding goa itu kian pelan dan akhirnya sirap, diikuti oleh suara gemuruh yang menggelegar di angkasa. Akhirnya, Bla'am. Dinding batu itu pecah jadi dua dan memunculkan sebuah mulut goa yang sangat besar, serem tetan cahaya yang menyilaukan mata memancar masuk ke dalam ruangan, membuat Giam Mingkok yang ada dalam kegelapan jadi silau. Seorang kakek tua yang berambut panjang, berjenggot panjang dan bermuka merah padam seperti bayi dan memakai jubah yang sudah rombeng, perlahan-lahan munculkan diri dari balik dinding batu yang telah pecah itu. Baru saja dia melangkah keluar dari tempat itu, mendadak kakinya yang sudah melangkah itu ditarik kembali dan tertahan sambil menegur. Eeei, siapakah kau? Aku-aku adalah Ingkok Hui, dan kau-kau ini siapa? Tentang soal ini kau tak usah tanya, apakah kau cuma seorang diri? Seorang diri pun kukira sudah lebih dari cukup. Hahaha, hahaha, sudah sepuluh tahun lamanya aku menutup diri dari dunia persilatan, tak nyana pada waktu. Kututup pengasingan ini aku telah berjumpa dengan dirimu, ini namanya kalau kita punya jodoh. Eeei, bocah cilik kalau kau ingin belajar silat, dengan senang hati aku menerimamu sebagai murid. Jika kau menginginkan intan, permata atau emas, di dalam goa sudah tersedia lengkap, sekarang terserah kau mau mengambil berapa saja. Semula Giam Minkok mengira orang itu tentu merupakan manusia sebangsa gembong iblis yang suka membuat keonaran dalam kolong langit, tak nyana orang yang dijumpainya sekarang ini ternyata memiliki sifat yang ramah serta memberi tawaran yang menguntungkan baginya. Sambil tersenyum, bocah itu segera mengelengkan kepalanya, lalu sahutnya. Aku tak ingin belajar silat, aku juga tak suka intan permata atau emas perat. Orang itu tampak terperangah. Engkau toh miskin sampai baju pun tak punya, emas, intan dan permata sangat berguna bagimu, kenapa kalau malah tak suka sebetulnya apa yang kau kehendaki? Aku cuma ingin mengetahui siapakah dirimu ini. Aku, hahaha, 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 kalau ku sebut namaku, mungkin kau akan ketakutan setengah mati. Ah 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 masa aku kok tak percaya. Oh oh oh, mungkin kau bukan merupakan orang persilatan, jadi tak tahu sapakah diriku ini, tak heran kalau kau tak pernah mendengar namaku serta tak merasa jari di hadapanku. Giam min kok sudah minum cairan kumala dalam cupu-cupu pualam, lalu makan buah rotan serta makan pilha uyecai lengwan dan belajar silat peninggalan cingkaha usang jin. Kedasyatan ilmu silatnya sudah mencapai pada tingkat kesempurnaan, kecuali sepasang matanya yang tajam, keadaan bocah itu tak jauh berbeda dengan bocah sebaya lainnya. Sekarang setelah mengetahui pihak lawan salah menaksir dirinya, dalam hati diam-diam-diam min kok kegelian, sekalipun ia sudah menduga kalau lawannya itu tentu merupakan malaikat lemaut yang disegani orang, tak urung ia bertanya juga sambil tertawa. A-a-a-ah masa namamu menakutkan sekali aku kok rada kurang percaya, coba sebutkan siapa sih kau ini? Orang itu tetap bersikap tenang, sambil tersenyum ia menjawab, aku adalah iblis langit Sutoliong. Begitu mendengar nama tersebut, Giam min kok merasa amat terperanjat, dengan wajah tercengang dan sangsi ia segera mundur selangkah ke belakang. Melihat bocah itu mundur dengan peraaan kaget, orang itu segera mendonggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, 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 coba lihat, benar tidak apa yang ku katakan tadi sekarang kau baru ketakutan setengah mati. Menakutkan oh oh, jangan bermimpi di siang hari bolong, aku tak pernah merasa takut kepada siapapun, aku cuma mau tanya, kau ini merupakan Sutoliong yang asli atau gadungan? Nama busuk Sutoliong sudah tersohor sampai dimanapun, siapakah yang kesudian menyaru sebagai diriku? Setelah merasa yakin kalau orang itu benar-benar merupakan Sutoliong, tiba-tiba Giam min kok menjatuhkan diri dan berlutut sambil berseru. Oh, ku kong, kok ji tak tahu kalau kau adalah iblis langit? Kali ini gantian Sutoliong yang dibuat terperangah oleh perbuatan si anak muda itu, ia segera mundur ke belakang dan menggoyangkan tangan berulang kali. Eh, ii bocah, kau mungkin keliru, aku sama sekali tak punya sanak keluarga, dari mana bisa muncul cucu keponakan kau keliru mungkin? Giam min kok merasa geli dan segera bertanya. Ku kong, apakah kau masih ingat dengan adikmu Sutoliong? Oh oh oh, ya aku ingat, dia merupakan adikku yang paling kecil. Tentu saja aku tak pernah lupa kepada adikku, nah itulah dia dia adalah nenekku. Oh oh oh, dengan hati terparanjat dan keheranan, Sutoliong belalakan matanya lebar-lebar, lama sekali akhirnya ia baru merangkul bocah itu serta memeluknya erat-erat. Oh oh oh, kok ji sayang serunya dengan air mati bercucuran, ibumu bernama Hanjinpa atau Hanjincui? Giam min kok tak pernah menyangka kalau Sutoliong yang dikenal orang sebagai iblis keji ternyata mempunyai perasaan yang hangat serta mengharukan. Sejak kecil bocah itu tak pernah mendapat kasih sayang ataupun perhatian dari siapapun, perasaan dirinya dirangkul, ia sangat terharus sehingga menyentuh perasaan halusnya, tak tahan lagi bocah itu balas memeluk kakek itu sambil mengucurkan air mata. Ibu ku bernama Jinpa jawabnya dengan suara lembut. Tiba-tiba bocah itu teringat akan kedua orang gadis yang sudah disuruhnya menggundurkan diri lebih dulu tadi, dengan gelisah serunya. Kukong, Aik juga punya dua orang putri, sekarang mereka berada di luar goa. Putrinya Jincui benar. Ayo cepat panggil mereka kemari, oh oh alangkah bahagianya. Aku, benar-benar menemukan mustika yang tiada taranya. Hahaha, hahaha, hahaha. Setengah dari hidupnya, ia lakukan untuk melakukan perjalanan dalam dunia persilatan dan mengasingkan diri. Sekarang secara tiba-tiba muncul seorang anak muda yang mengaku sebagai keluarganya. Kejadian ini tentu saja sangat mengirangkan hatinya, apalagi ketika menyaksikan Giam Min Kok sewaktu meluncur keluar dari goa yang cepat bagaikan kilat, dengan wajah kagum ia berguman seorang diri. Bocah itu benar-benar hebat tak aneh kalau ia tak mau belajar. Silat denganku, rupanya kepandaian silatnya telah mencapai pada taraf yang sempurna. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, Sutoliong membalikan badan dan siap untuk mengemasi barangnya, tiba-tiba saja Giam Min Kok menerjang masuk ke dalam goa dengan gelisah. Begitu tiba di hadapan mukanya, bocah itu segera berseru. Kukong, aduh celaka kakak Misan telah lenyap tak berbeks. Apa, hilang Sutoliong terperangah, berapakah usia kakak Misanmu itu? Hampir sebaya dengan kokji. Oh oh oh, mungkin mereka sedang main petak denganmu, kurasa gadis-gadis itu pasti bersembunyi di sekitar sini. Ayo cepat bantu dulu aku membereskan barangku, baru kemudian mencari mereka. Giam Min Kok merasa bahwa perkataanku kukongnya ada benarnya juga. Ia jadi ingat dengan peristiwa di luar kota Kim Leng Tempohari, gadis itu pun pernah mengajak dia bermain petak. Siapa tahu kalau gadis itu sekarang mengulangi lagi perbuatannya. Berpikir demikian, dengan perasaan lega masuklah bocah itu ke dalam goa untuk membantu Sutoliong membereskan barang-barangnya yang berserakan di situ. Beberapa saat kemudian telah selesai membereskan sebuntalan besar remas dan intan permata, sewaktu dilihatnya cucu keponakannya itu tak mengambil sebiji pun benda yang berharga itu, diam-diam ia jadi keheranan dan segera menegur. Kok ji anak manis, kenapa kau tidak mengambil emas untuk membeli gula-gula apa kau kira kedapatkan benda itu dengan jalan yang tidak halal? Bukan, bukan, begitu kukong, kok ji tak berani punya pikiran yang begitu jahat. Lantas kenapa kau tak sudi mengambil emas barang sekeping pun masa kau tak membutuhkan buat membeli pakaian? Coba perhatikan dirimu itu, badanmu yang setengah telanjang itu apa tidak memalukan kalau dilihat orang, apalagi kau tak merasa kedinginan? Dengan tersenyum jengah giam min kok segera menyengir, lalu jawabnya. Sebelum berkelahi dengan orang, kok ji masih berpakaian, kemudian aku dihajar orang sampai masuk ke dalam cerobong asap, pakaian kok ji jadi hitam dan sangat kotor maka ku buang pakaian itu, dan sampai sekarang aku belum sempat untuk membeli baju lagi. Sewaktu ia melemaskan otot, Soto Leong tiba-tiba sempat melihat cupu-cupu kecil yang tergantung di pinggangnya, ia jadi terperangah dan melongo. Beberapa saat lamanya, dengan muka tercengang ia baru menegur. Oh 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 rupanya kau merupakan ahli waris dari cingkaha usang jin kau telah berkelahi dengan siapa? Giam min kok segera menceritakan kisah pengalamannya sehingga terjerumus ke dalam cerobong asap orang. Setelah mendengar kisah tersebut, dengan suara bagaikan gelede ia berseru dengan gusar. Kurang ajar jadi setan tua bermuka seratus yang telah mempermainkan engkau, baiklah nanti kalau aku sampai bertemu dengan iblis tua itu, pasti akan ku hajar ia sampai peyot, HMMM kalau tak dihajar, percuma saja aku mengasingkan diri selama sepuluh tahun. Kukong jadi kau sampai bersembunyi lantaran tak mampu menandingi kelihayaan diri iblis tua itu? Soto Leong tertawa jengah. Kejadian ini sudah berlangsung sepuluh tahun berselang, pada waktu itu aku telah kalah satu gebrakan melawan dia sehingga dengan terpaksa musti menyerahkan lembah pertapaan iblis itu kepadanya, eeiii, tak taunya sekarang ia berani mempermainkan cucu keponakanku, HMM, dengan ini harus ku tuntut balas. Wah, kalau begitu bisa celaka jerit Giam Minkok mendadak, apakah Ikpeo juga tahu kalau kau berdiam di lembah pertapaan iblis? Adik Soto Hang tentu saja tahu. Waduh uh uh celaka, lalu begitu kemungkinan besar Ikpeo bisa jadi sudah tertipu oleh iblis tua itu. Mendengar seruan tersebut, Soto Leong pun jadi amat terperanjat, setelah ia tahu adiknya yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak sembilan partai dan tiga perkumpulan besar sudah pasti akan datang ke lembah pertapaan iblis untuk mencari dirinya, andai kata ia sampai tertipu oleh setan tua bermuka seratus, Bukankah bakal beraber? Soto Leong makin gelisah, setelah mempertimbangkan seriusnya itu, buru-buru ia membungkus buntalannya jadi dan bagian, sambil menyerahkan satu buntalan kepada Giam Minkok, katanya lagi. Ayo kita segera cari dirinya. Tapi belum jauh ia berlalu, tiba-tiba Soto Leong berhenti lagi dan mengajak bocah itu untuk kembali ke dalam goa, tiba-tiba serunya. Oh oh yaa, hampir saja aku lupa, Kok Ji, ayo cepat beri hormat kepada Pek yang cuosu, sebab aku hendak mewariskan kitab pusaka tutek yang miliknya kepadamu. Giam Minkok segera berpaling ke arah yang ditunjuk, di atas dinding goa tergantunglah sebuah lukisan yang menggambarkan seorang kakek tua bermuka penuh kewibawaan, hingga timbul rasa hormat dalam hati kecil bocah muda itu, tanpa sadar ia menjatuhkan diri dan memberi hormat sebanyak tiga kali. Melihat bocah itu sudah memberi hormat, dengan tersenyum Soto Leong berkata, Kok Ji, tahukah kau bahwa lukisan yang tergantung di atas itu merupakan lukisan siapa? Dia adalah cikal bakal dari pengajar agama serta tata krama di daratan Tionggoan atau dengan perkataan lain dan merupakan gurunya Hong Chu. Orang mengenal dirinya sebagai lioh alias Pek yang, meskipun isi kitab tutek yang diwariskan olehnya berisikan ajaran tata krama, namun isi dari pelajaran tersebut dapat digunakan untuk pelajaran ilmu silat. Engkau dikenal orang sebagai bocah ajaib bermuka seribu, rasanya asalku beri sedikit petunjuk saja, niscaya engkau dapat memahami dengan sendirinya. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan. Ching Kha H.U Sang Jin merupakan seorang penganut dari agama Tio, sekalipun engkau mempelajari ilmu dari perguruan lain, aku rasa dia pun tak akan menyalahkan dirimu. Mendengar penjelasan tersebut, Giam Minkok jadi sangat kegirangan, ia segera menerima pemberian kitab tutekong itu dan diperiksa isinya. Terbacalah pada halaman pertama tertulis kata-kata yang demikian. Tata krama adalah tata krama, tapi bisa juga merupakan suatu tata krama yang luar biasa. Nama bisa merupakan nama yang biasa, tapi bisa juga menjadi nama yang luar biasa, sejak jagad tercipta, nama tetap ada. Dalam halaman pertama berisi 59 kata yang mengandung arti sangat mendalam, bila tidak diberi petunjuk yang jelas, sangat sukar ditangkap artinya. Membaca sampai di sini, tanpa terasa bocah itu berpikir dalam hati. Terang sudah kitab ini berisikan pelajaran agama, kok bilang dapat juga untuk belajar ilmu silat lantas bagaimana Kera mempelajarinya? Ketika ia membaca pada halaman berikutnya, isi kitab itu penuh dengan tulisan dan sangat rapat sekali, isinya semua merupakan pelajaran tata krama dan sopan santun dan tak mungkin dapat dibaca sampai selesai hanya dalam waktu singkat. Sementara bocah muda itu masih melongo, tiba-tiba Suto Liong bertanya, Kok Ji, apakah kau paham akan isinya? Tulisan Yasih tahu, namun artinya, wahamat susah. Kalau begitu, kau cobalah untuk memahami dahulu dari isi halaman bagian pertama sebelum kita berangkat perintah Suto Liong. Giamin kok termenung dan berpikir sebentar, kemudian dengan muka berseri katanya. Andai kata aku ganti tulisan itu menjadi kata menyerang, lalu tulisan nama juga ku ganti menjadi kata bertahan, rasanya rangkaian kata-kata tersebut besar sekali manfaatnya buat melakukan pertarungan. Bukan hanya bermanfaat saja bahkan boleh dibilang merupakan suatu keuntungan yang tak ada nilainya teriak Suto Liong kegirangan. Sungguh tak ku sangka pemecahan kata-kata yang harus kukong lakukan dengan duduk menghadap dinding selama 10 tahun lamanya hanya kau pecahkan dalam waktu yang sangat singkat. Kok Ji, kau memang betul-betul hebat, ayuh kita segera berangkat kita puntir batang leher setan tua itu sampai putus. Sebelum berlalu dari ruangan na goa itu, Suto Liong berputar dan menjejak ke permukaan tanah di sekitar tempat itu keras-keras, tak kala badannya sudah meloncat keluar dari ruangan itu, ternyata dari atas dinding muncul sebuah pintu batu yang sangat tebal sekali menutup lubang dinding tadi secara otomatis. Dengan muka murung dan sedih, Suto Liong memandang sekejap ke arah goanya yang sudah tertutup itu, lalu ujarnya lirih. Dalam 100 tahun mendatang, belum tentu ada orang yang mampu untuk kemari lagi, Aaii mari cepat kita pergi. Setelah keluar dari goa, Giam Min Kok tak dapat menahan perasaan hatinya lagi, ia segera berteriak memanggil nama kedua orang gadis itu, suaranya yang keras dan nyaring berkumandang hingga beberapa li jauhnya, namun kecuali suara pantulan burung yang ketakutan maka tiada suara lain yang kedengaran. Satu ingatan yang mengerikan dengan cepat terlintas dalam benaksi anak muda itu dan tanpa terasa semua bulu kuduknya pada bangun berdiri. Kok ji tiba-tiba Suto Liong berseru dengan suara lantang, coba ceritakan kisah yang kau alami dari awal sampai akhir, aku ingin menarik kesimpulan dan Giam Min Kok mengangguk, dia pun segera menceritakan apa yang telah dialaminya bersama Chung Yan Ji berdua. Selesai mendengar kisah tersebut, Suto Liong segera mengerutkan dahihya rapat-rapat, kemudian serunya. Jangan-jangan kedua bocah perempuan itu telah diculik orang. Tidak mungkin bantah Giam Min Kok, ilmu silat yang dimiliki kedua bocah itu sangat lihai, kecuali mereka bertemu dengan setan tua, dewa siluman atau sepasang Buddha, rasanya sulit bagi orang lain untuk menculik mereka. Kalau begitu cepat, mari kita segera berangkat, kau cari mereka dari timur ke selatan, dan aku akan mencari dari barat ke utara, kurasa mungkin dalam jarak setengah li kita akan menemukan tanda setelah mengungkapkan kata-kata itu, berangkatlah mereka melakukan pencarian di sekitar sana. Dugaan Suto Liong ternyata tak meleset, kurang lebih sepuluh tombak di luar tempat kejadian, di antara balik celah-celah batu karang yang berserakan, ia berhasil menemukan sebatang tusuk konde emas yang berbentuk burung walet, dari bentuk tusuk konde itu dapatlah diketahui bahwa pemiliknya Chung Yanji, berhubung ia dibawa lari dengan dihimpit di bawah ketiak, maka tusuk konde itu tanpa terasa telah terlepas. Bocah itu segera berteriak memanggil Suto Liong, kemudian baru melanjutkan kembali pemeriksaan di sekitar tempat itu, akhirnya di atas sebuah batu cadas, ia berhasil menemukan sebuah bekas telapak kaki berlumpur membekas di situ. Sementara bocah itu masih mengamati dengan seksama, Suto Liong telah menyusul sampai di situ, pemuda tersebut segera menuding ke arah bekas telapak kaki itu sambil berkata, Kukong, cepat lihat tusuk konde ini milik Ng Chi Chung dan di sini juga terdapat bekas telapak kaki. Ayo, cepat kita kejar. Dua orang itu segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling lihai dan segera mengejar ke depan dengan mengikuti bekas telapak kaki, hanya dalam waktu yang singkat, 20 li sudah dilewati. Tiba-tiba, dari tempat kejauhan terdengar suara bentakan nyaring, disusul terdengar bergemahnya suara seruling yang tinggi melengking dan amat memekikan telinga. A-a-a coba dengar suara seruling Nenek Hang. Benar, ayo cepat kita susul ke situ. Dua orang jago itu segera mempercepat larinya dan segera menerjang turun ke bawah bukit, di suatu tanah lapang yang kosong, tampaklah dua sosok bayangan manusia saling bergebrak dengan serunya. Di samping kalangan, terlihat dua sosok manusia nampak membujur di atas tanah dan sama sekali tak bergerak. Sambil mempercepat larinya, bocah itu segera berteriak keras, Nenek Hang, Kok Ji datang membantu. Di tengah deruan lantang yang memekikan telinga, tubuh Giam Minkot bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya segera meluncur ke bawah dan menerjang ke arah bayangan manusia lainnya. Suto Liong juga tak mau memperlihatkan kelemahannya, sambil terjun ke dalam arna ia beriak. Adik Hang jangan khawatir, aku datang menolongmu. Rupanya orang yang sedang bertempur melawan Suto Hang telah menyadari kelihayan musuhnya, karena khawatir dikerubuti dari tiga penjuru dan nanti jatuh kecundang di tangan musuhnya, maka setelah melepaskan beberapa buah pukulan gencar, ia segera melarikan diri dari tempat itu. Giam Minkot yang baru saja terjun ke dalam arna dapat merasakan bahwa orang itu seperti telah dikenalnya, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Hei, bajingan tua Shiku, jangan kabur dulu bentaknya kemudian. Ia sekarang telah teringat kembali, bahwa orang tersebut bukan lain adalah Tui Min Giamong atau Raja Aherat Pencabut Nyawa yang telah dihajar olehnya sampai tercebur ke dalam sumber air dingin. Dengan cepat bocah itu mengerahkan tenaga untuk melakukan pengejaran. Gerakan tubuh Raja Aherat Pencabut Nyawa amat cepat sekali, bagaikan kilatan petir, rupanya ilmu silat yang dimilikinya telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali jika dibandingkan dengan lima tahun berselang. Kendatipun Giam Minkot telah menemukan pengalaman-pengalaman aneh, namun belum juga ia berhasil mengejarnya, sementara jarak di antara mereka sama sekali tak berubah. Bangsat Tua Shiku Engkau Toh Orang Kenamaan, apakah kepandaianmu cuma pandainya hanya seperti tikus yang tertangkap basah? Raja Aherat Pencabut Nyawa segera tertawa seram, badannya tiba-tiba menyelingap ke depan dan dengan menggunakan suatu gerakan yang manis, tahu-tahu tubuhnya sudah berada 10 tombak jauh lebih ke depan. Menyaksikan gerakan tubuh yang dipergunakan oleh lawannya itu, diam-diam Giam Minkot jadi amat terperanjat, ia segera membentak keras. Hei, Bangsat Tua, kau telah mencuri pelajaran ilmu silat dari Cingkaha Usangjin itu dari mana? Hahaha, hahaha, kitab pusaka Cingkaha Usangjin sudah bukan menjadi milik tunggalmu lagi. Ucapan ini segera membuat Giam Minkot makin terperanjat, dari perkataan itu ia dapat menarik kesimpulan bahwasannya Raja Aherat Pencabut Nyawa telah berhasil mendapatkan seluruh pelajaran ilmu silat Cingkaha Usangjin. Pikirannya cepat berputar berusaha untuk menemukan sumber dari ilmu silat itu, ia merasa orang itu tak mungkin bisa memperoleh kitab pusaka warisan dari Cingkaha Usang yang asli, sebab kitab itu bersama kotaknya telah ia ceburkan kembali ke dalam telaga air dingin, satu-satu kemungkinan yang mungkin terjadi ialah bahwa Raja Aherat telah memperoleh kitab itu dari tangan Giam Minkian yang sedang belajar silat di telaga Siaw Tianshi. Pemuda itu pun sadar, andai kata kitab pusaka ajaran Cingkaha Usangjin benar-benar sudah terjatuh ke tangan iblis ini, maka dengan tabiatnya yang kejam sudah pasti akan banyak keonaran dan kejahatan yang bakal dilakukan olehnya. Memikirkan akan keselamatan semua umat persilatan, pemuda itu merasa ikut bertanggung jawab untuk mengatasinya, ia segera mengepos tenaga dan tubuhnya meluncur ke depan, hingga jaraknya makin surut dua tombak. Akan tetapi Raja Aherat pencabutnya wapun merupakan seorang jago lihai, sekali lagi ia melayang ke samping lalu berputar arah. Giam Minkok yang sedang meluncur dengan cepatnya jadi kewalahan dibuatnya, menanti ia balik berputar haluan, musuhnya telah berada sepuluh tombak jauhnya dari tempat semula. Seng Surya telah condong ke barat, sejak pun telah menjelang tiba, kesunyian dan kegelapan menambah seramnya suasana di sekitar tempat itu. Di satu pihak, Raja Aherat pernah makan daging manusia untuk mempertahankan hidupnya, sedang yang lain merupakan seorang bocah yang dijuluki orang sebagai bocah ajaib bermuka seribu, masing-masing pihak sama-sama mengerahkan segenap kemampuannya untuk saling mengejar serta menyusul. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Raja Aherat pencabut nyawa memperdengarkan suara tertawanya yang aneh serta menyeramkan, kemudian teriaknya dengan suara keras. Keparat cilik kau belajar silat warisan Cingkaha Usangjin lebih dahulu, sedang aku belajar belakangan, maka sudah sepantasnya kalau kau merupakan suhengku, tapi, usiaku beberapa kali lipat lebih tua daripadamu, apa salahnya kalau ku sebutka sebagai sute saja? Sudahlah, kita tak usah saling mengejar lagi, aku tak akan mengingat-ingat lagi akan dendamku dahulu, ketika badanku kau hantam sampai tercebur ke dalam kolam dingin itu. Sudahlah, kau tak usah banyak bicara lagi siyaoya sampai bosan mendengarnya, sekarang dengarkan aku ingin bertanya. Kitab Pusaka Cingkaha Uhunpit itu kau dapatkan dari mana kau ini kok? Aneh sekali masa Kitab Cingkaha Uhunpit ada dua jilid banyaknya. Dari jawaban tersebut Giam Min Kok segera dapat mengetahui bahwa Giam Min Kian sama sekali tak terganggu keselamatan jiwanya dan tak berpertemu dengan iblis tua itu, dengan hati lega dia bertanya lagi. Sekarang Kitab Pusaka itu apakah masih berada di dalam kotak Kemala itu dan kau simpan di mana? Hahaha, 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 aku sih tidak sebodoh engkau, agar tak diketemukan orang lagi, maka aku sudah memusnahkan Kitab itu dengan ilmu Itegoan Cengki hingga hancur berkeping-keping, sedangkan kotak yang bercahaya itu kugunakan untuk memancing pertumpahan darah di antara semua umat persilatan, hingga aku bisa kehilangan banyak musuh. Setelah melenyapkan engkau dari muka bumi, akan kudirikan perguruan Cingkaha Uhunpit untuk menjayakan nama guru, bukankah rencana ini sangat bagus sekali? Giam Minkot jadi sangat mendongkol sekali, paras mukanya beruat hebat, bentaknya keras-keras. Ayo, cepat kembalikan kotak itu kepadaku. Kenapa aku harus mengembalikan padamu sahut Raja Aherat pencabut nyawa dengan dahi berkerut, pertama nama besarku dalam dunia persilatan jauh lebih tersohor daripadamu, kedua, akulah yang menjabat kursi ketua dari perguruan Cingkaha Uhunpit, maka sudah sepantasnya kalau akulah yang menyimpan kotak kemala itu, ketiga, engkau si Giam sedang aku berjulukan Raja Aherat pencabut nyawa, bila dibicarakan kembali, maka namaku jauh lebih terhormat daripada namamu. Tutup mulutmu bentak Giam Minkot Gusar. Sebuah pukulan segera dilancarkan dari kejauhan, tubuhnya ikut menerjang ke depan sambil melancarkan sebuah cengkeraman ke arah dada iblis tersebut. Tapi Raja Aherat pencabut nyawa yang sekarang bukan Raja Aherat yang dahulu, baru saja Giam Minkot menggerakan tubuhnya. Ia telah menduga gerakan jurus apa yang akan dipergunakan oleh bocah itu, dengan suatu gerakan yang gesit dan lincah. Ia segera menghindar ke samping, kemudian serunya sambil tertawa. Jangan keburu nafsu berkelahi, dengarkan dulu perkataanku sampai selesai, setelah itu barulah kita beradu kepandayan untuk menentukan ilmu silat siapa yang jauh lebih sempurna. Bajingan tua siapa yang mau mengajak kau untuk beradu kepandayan guna menentukan siapa yang lebih unggul ilmu silatnya sekarang serahkan saja jiwa anjingmu. Beberapa pukulan berantai segera dilepaskan oleh Giam Minkok, hingga memaksa Raja Aherat pencabut nyawa harus mundur ke belakang berulang kali, kendatipun begitu tak sebuah pukul ampun yang berhasil mengenai tubuhnya. Setelah didesak berulang kali, lama-kelamaan Raja Aherat pencabut nyawa jadi amat mendongkol, rasa dendamnya dimasa. Lampau segera berkobar lagi di dalam dadanya, dengan muka dingin menyeramkan ia membentak keras. Setan cilik kau tak usah bergaya, ibarat anjing budukan naik tandu, jika engkau berani berkauk-kauk lagi dan tak tahu akan tingginya langit dan bumi, maka jangan salahkan kalau aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu. HMM aku ini tidak jari kepadamu. Selama ini aku selalu mengalah kepadamu. Lantaran kita berasal dari satu perguruan yang sama, kalau engkau terus memaksa, maka jangan salahkan aku juga tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi dan sekarang merasakan kelihayanku ini. Habis berkata ia segera menghimpun tenaganya dan menangkis datangnya ancaman itu dengan keras lawan keras. Belaha am. Di tengah benturan dasyat yang memekikan telinga, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur satu langkah ke belakang, kekuatan mereka ternyata seimbang. Penaga dalam Raja Aherat Pencabut Nyawa yang dilatihnya selama beberapa tahun, ditambah dengan hasil latihan Itego Ancengki yang diakini olehnya ternyata persis berhasil mengimbangi kekuatan bocah muda yang telah berulang kali menemukan penemuan yang aneh-aneh itu. Sebagai seorang manusia yang berhati keji dan bertangan telengas, Raja Aherat Pencabut Nyawa merasa amat gusar, mendongkol dan dendam setelah melihat adik seperguruannya tak mendengarkan nasihatnya, maka ia segera mengambil keputusan akan segera memberikan jiwa bocah itu guna menguasai jagad seorang diri. Sambil menghimpun tenaganya, ia membentak keras, Sambutlah pukulanku ini. Dalam serangannya itu Raja Aherat Pencabut Nyawa telah mempergunakan segenap tenaganya, bayangan telapak memenuhi seluruh hangkasa, angin pukulan menderu-deru dengan membawa gulungan debu dan pasir yang mencapai ketinggian beberapa tombak dan langsung menerjang ke arah bocah itu. Giam Minko tak berani bertindak gegabah dalam menghadapi serangan yang begitu dahisnya itu, diam-diam ia menyesal kenapa tempoh hari ia menghantam Raja Aherat itu sampai tercebur ke dalam kolam air dingin yang mengakibatkan ia mendapat rejeki, bukannya ia mati melainkan mendapatkan ilmu silat warisan dari cingkaha usang jin yang amat dasyat itu. Menyaksikan datangnya pukulan yang begitu dasyat ibarat gulungan ombak raksasa di tengah samudera, ia segera menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya dan balas melancarkan tiga buah pukulan gencar. Blaaam 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 Bentrokan yang terjadi berulang kali itu menyebabkan debu dan pasir berterbangan hingga tinggi ke angkasa dan menyebabkan timbulah sebuah celah sedalam beberapa tombak merekah di atas permukaan tanah. Bagaimana keadaan Raja Aherat pencabut nyawa karena terhalang oleh debu dan pasir, bocah muda itu tak dapat melihat dengan jelas, sedangkan ia sendiri merasakan sepasang lengannya jadi kaku dan tak kuasa lagi badannya mundur ke belakang enam langkah sebelum akhirnya ia berhasil berdiri dengan tegak. Beberapa saat kemudian debu dan pasir telah sirap, di tengah remang-remangnya cahaya, tampaklah kedua orang itu telah berubah jadi manusia yang penuh dengan lumpur. Hei setan cilik teriak Raja Aherat pencabut nyawa sambil tertawa seram, rupanya tenaga dalam yang kita miliki seimbang, kalau kau ingin tahu siapakah yang lebih hampuh, maka kita harus beradu jurus serangan. Bajingan pengkhianat, terserah kau mau berbuat apa pokoknya kalau malam ini aku tak bisa membinasakan dirimu, aku tak mau menyudahi pertarungan ini dengan begitu saja. Hahaha, haha, hahaha, merdu amat suara nyanyianmu itu, coba saja sendiri. Giam Minkok mendengus dingin, menghadapi manusia yang buas dan sangat lihai macam Raja Aherat pencabut nyawa ini dia tak berani berlaku ayal lagi, sambil mengerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya, ia berusaha melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Hasil latihannya yang tekun selama lima tahun ini membuat ilmu silat yang dimiliki bocah itu benar-benar amat dasyat, tapi Raja Aherat pencabut nyawa pun mempunyai pengalaman yang telah matang, ditambah pula ia telah mempelajari kehebatan ilmu silat dari cingkaha usang jin, hingga membuat iblis itu jauh lebih hampuh dari keadaannya dulu. Begitulah, yang satu bertempur guna melenyapkan kaum durjana dari muka bumi serta membersihkan nama baik perguruannya, sedang yang lainnya berusaha untuk melenyapkan musuh tangguh agar bisa merajai kolong langit seorang diri, mereka sama-sama saling menyerang dengan serunya, dari senja sampai malam, dari malam sampai pagi kembali, pertarungan masih saja berlangsung dengan serunya, kedua belah pihak tak mau saling mengalah, mereka berusaha untuk saling mengalahkan musuhnya dan saling ngotot melancarkan serangan yang mematikan. Tiba-tiba, Krooo! Dari perut Giam Minko terdengar mengeluarkan suara yang sangat aneh. Raja Aherat pencabut nyawa jadi amat terperanjat sekali, dengan hati terkesiap, buru-buru ia meloncat mundur beberapa tombak ke belakang, dikiranya anak muda itu mengeluarkan senjata kepandayan yang aneh, tapi setelah menyadari akan apa yang telah terjadi, sekali lagi ia segera menerjang ke depan sambil melancarkan pukulan berantai. Pukulan yang dasyat bagaikan gulungan ombak dan angin puyuh segera menggulung sekujur badan Giam Minkok. Aduh-uh celaka pikir bocah itu dalam hati, agaknya bunyi perutku tadi telah menyadarkan keparat itu kalau aku sedang kelaparan, jika pertarungan ini dilanjutkan lebih jauh, bisa jadi akan mati kepayahan. Sekalipun pemuda itu khawatir kalau tenaganya akan habis karena sudah dua hari tidak makan, namun ketika teringat akan bahaya yang mengancam nama baik perguruannya, maka pemuda itu merasa berkewajiban untuk melenyapkan manusia itu dari muka bumi. Sepasang telapak tangannya bergerak makin gencar, pukulan-pukulan dasyat segera dilancarkan berulang kali guna merebut posisi yang menguntungkan dirinya. Setan cilik teriak Raja Akhirat Pencabut Nyawa, kenapa sih kau mengajak aku bertarung mati-matian apakah engkau ingin jadi setan kelaparan di akhirat nanti? Mungkin Raja Akhirat Pencabut Nyawa merasa amat sayang jika harus melenyapkan bakat bagus yang sukar ditemukan dalam 100 tahun belakangan ini, atau juga mungkin ia membutuhkan orang untuk membantu dia mendirikan perguruan cingkah H.U.P. Ternyata ia tak tega turun tangan ke Ji, malahan memberi peringatan kepada anak muda itu. Sebaliknya Giam Min Kok amat mendendam terhadap gembong iblis itu, dengan cepat ia segera meloncat ke dalam arna pertempuran sambil mencabut keluar senjata kuku Garuda saktinya, ia membentak keras. Siawia akan memberi suatu kesempatan yang adil bagimu untuk melakukan perlawanan, ayo cepat cabut keluar senjata andalanmu daripada menunggu saat kematian dengan percuma. Raja Akhirat Pencabut Nyawa segera tertawa dingin, sekarang ia dibuat mendongkol juga oleh sikap bandel bocah muda itu, tertawanya begitu seram hingga melengking ke angkasa. Dengan suatu gerakan yang amat cepat ia merogoh ke dalam sakunya dan mencabut sepasang senjata Roda Baja dan dipegangnya erat-erat, serta dengan muka marah bentaknya. Hei, setan cilik, sepasang senjata Roda Baja Kim Chi Tui Mi atau milik si Oya Mu ini sudah banyak tahun tak pernah kugunakan, maka malam ini akan kusuruh kau menikmati kedahsyatannya. Sekarang bersiap-siaplah untuk menerima siksaan. Huu, setan tua, kau tak usah ngibul dan omong kosong melulu jawab Giam Min Kok, si Oya akan mengalah tiga jurus kepadamu. Raja Akhirat Pencabut Nyawa jadi naik piptam setelah mendengar perkataan itu, ia merasa sangat terhina, lalu teriaknya dengan suara marah. Bagus, bagus, mengingat akan ketololanmu itu maka aku menyempurnakan keinginanmu itu. Sembari berkata ia rentangkan senjata andalannya itu ke samping, dan hawa murninya disalurkan ke dalam senjata tersebut, lalu dengan diiringi mengepulnya dua gulung asap berwarna putih, sepasang senjatanya itu menerjang ke arah bocah muda itu dari sisi kiri maupun dari kanan. Meskipun permainan sepasang senjatanya tidak termasuk di dalam kepandayan yang diwariskan oleh Cingkaha Usang Jin, namun Giam Min Kok tahu bahwa pihak lawan telah menyalurkan hawa murni Itegoan Cengkinya ke dalam permainan senjata itu. Dia tak berani bertindak sembrono, senjata kuku Garudanya dengan memancarkan lima gulung hawa putih segera meluncur ke depan, hanya dalam waktu singkat seluruh badan lawan telah terkurung oleh cahaya senjatanya, sementara telapak tangan kirinya, yang kosong melepaskan pukulan berulang kali serta babatan-babatan yang mematikan. Hanya dalam sekejap metu kedua orang itu sudah saling menyerang berpuluh-puluh jurus banyaknya, cahaya tajam yang berkilauan memenuhi seluruh hangkasa, angin pukulan menderu-deru, pasir dan debu beterbangan memenuhi daerah sekitar itu. Makin bertarung Giam Min Kok merasa perutnya semakin lapar, makin lapar hatinya semakin gelisah, diam-diam pikirnya dengan gemas. Bangsat tua ini benar-benar sialan, kalau ada kukong di sini pasti beres, aduh, laparnya. Pemuda itu sangat berharap ada orang yang segera datang membantu usahanya melenyapkan bibit bencana bagi perguruannya itu, dengan serta merta ia segera teringat akan Suto Liong yang baru saja berpisah dengan dirinya, dan tanpa disadarinya ia teringat kembali akan lembaran pertama kitab Tutekeng yang diberikan kepadanya. Menyerang, dapat menyerang, menyerang dengan hebat berlahan, dapat bertahan, bertakan dengan hebat. Setelah mengulang berkali-kali isi catatan tersebut, diam-diam bocah itu memaki diri sendiri, pikirnya. Aku memang sangat tolol, kenapa dari tadi tidak kupraktekan kedasyatan dari ilmu Tutekeng ini? Berpikir sampai di situ, ia segera bertahan dan sama sekail tidak melancarkan serangan, dengan hati yang tenang ia memperhatikan setip keistimewaan dan setiap keampunan dari juru serangan lawannya. Raja Aherat Pencabut Nyawa sendiri walaupun telah berhasil mempelajari ilmu silat warisan dari Cingkaha Usang Jin, namun ia tak pernah menyangka kalau pihak lawan berhasil memahami ilmu silat. Lain yang jauh lebih tinggi dan mendalam daripada ilmu yang dimilikinya. Satu jurus demi satu jurus ia lancarkan serangan-serangan mautnya untuk mendesak lawannya, cahaya perak yang terpancar keluar dari senjata Raja Aherat Pencabut Nyawa segera menyebar memenuhi lapangan dan membuat cahaya yang terpancar dari senjata kuku Garuda itu sirap karena tertekan di bawah lingkaran. Mendadak, cahaya tajam yang berkilauan memenuhi angkasa, dengan diikuti suara dentingan nyaring, bergeman memenuhi seluruh angkasa, suatu serangan yang dilancaran Giam Mingkok secara tiba-tiba berhasil menghajar Raja Aherat Pencabut Nyawa, sehingga telapak tangannya jadi kaku dan sepasang senjatanya terlepas dari cekalannya. Peristiwa yang sama sekali di luar dugaan ini membuat gembong iblis yang pernah menyambung hidupnya dengan memakan daging manusia ini jadi sangat terkesiap dan ketakutan setengah mati, seolah-olah sukmanya melayang meninggalkan raganya, setelah meloncat dan mundur beberapa langkah ke belakang, ia putar badan dan melarikan diri dengan terbirit-birit ke dalam hutan, teriaknya dengan suara lantang. Hei setan cilik untuk sementara waktu aku mengaku kalah setingkat daripadamu, sekarang aku hendak pergi dahulu, tapi ingat, suatu ketika aku pasti akan muncul kembali untuk menagih hutang hari ini. Raja Aherat Pencabut Nyawa yang menderita kekalahan total tak berani berdiam di situ terlalu lama, ia mengira ilmu silat warisan dari cingkaha usang jen belum semuanya berhasilnya yakini keseluruhannya, maka ia hendak mencari tempat guna memperdalam latihannya, baru kemudian muncul kembali dalam dunia persilatan. Giam Im Kok sendiri pun tak menyangka kalau keberhasilannya memecahkan sepotong kata yang tercantum dalam kitab Tzu Tekeng, berhasil menambah kekuatan dari ilmu silat cingkaha uhunpit yang diakininya satu kali lipat lebih hebat dari keadaan semula. Diam-diam pemuda merasa menyesal kenapa membiarkan lawannya kabur dengan begitu saja tanpa berusaha untuk menghalanginya. Kendati pun begitu hatinya merasa agak lega dan terhibur juga, karena hanya dengan menguasai ilmu silat dari warisan cingkaha usang jen masih belum cukup untuk menjagoi kolong langit, sekalipun Raja Aherat Pencabut Nyawa berlatih silat seratus tahun lagi, ia masih punya kemampuan untuk menaklukannya. Dalam pada itu, perutnya terasa sangat lapar sekali, ia hendak mencari sedikit makanan untuk menangsal perutnya yang lapar di tengah malam buta begini, ia harus mencari kemana untuk mencari makanan. Pemuda itu hendak balik kembali ke dalam goa batu di mana ia berjumpa dengan Suto Liong tadi, sebab ia khawatir kalau Suto Hong, Suto Liong serta kedua kakak misalnya menanti kedatangannya dengan hati gelisah. Apalah cur karena terburu-buru sewaktu mengejar Raja Aherat tadi walaupun ia telah berusaha menemukan arah yang benar ia tak berhasil dan selalu tersesat, dalam keadaan demikian, timbulah niatnya untuk mencari buah-buahan guna mengisi perut. Dalam keadaan apa boleh buat, bocah itu berpikir. Baiklah, enaknya kuikuti saja arah yang diambil oleh iblis tua itu, siapa tahu, sekali tepuk akan dapat dua lalat. Sambil mengepos tenaga, ia njotkan badan dan segera meluncur ke arah mana Raja Aherat tadi melenyapkan diri. Beberapa meter sudah dilewatkan tanpa terasa, di antara hembusan angin gunung yang sepoi-sepoi, mendadak ia mendengar suara teriakan orang minta tolong. Walaupun jeritan itu terdengar amat lirih namun ketika menyusup ke dalam telinganya, suara itu seakan-akan merupakan ledakan guntur di tengah hari bolong. Sebab suara itu sangat dikenal olehnya, dia bukan lain merupakan suara Sim Soh Siaputrinya Simpeng pemilik perkampungan keluarga Sim. Sambil menahan rasa lapar, dengan cepat anak muda itu berlari ke arah mana berasalnya suara tersebut, ia mendengar suara Raja Aherat pencabut nyawa sambil tertawa sedang berkata, Nona manis, Nona cantik kau tak usah berteriak-teriak, sebab percuma saja tak berakal ada orang yang mendengar teriakanmu itu, aku sudah melatih diri hingga memiliki tubuh yang kuat dan kebal bagaikan baja, aku membutuhkan sari perawan dari seorang gadis yang mengerti ilmu silat guna menambah kekuatan tenaga dalamku, asalkan sudah ku ambil sari perawanmu maka aku pasti akan memberikan ganti rugi yang setimpal, nah sekarang makanlah dulu pil penguat badan ini, obat tersebut akan mengumpulkan segenap tenaga dalammu ke dalam pusar, dan dengan menghimpunnya kekuatan itu akan lebih mempermudah kerjaku untuk menghisap sari kekuatan itu. Giam Min Kok sangat kaget sekali setelah mendengar perkataan itu, ia sadar bahwa keselamatan Sim Sohsia sangat terancam, dengan gerakan tubuh yang paling cepat ia segera meluncur ke depan. Meskipun suara pembicaraan itu berasal dari daerah itu, akan tetapi ketika pemuda itu tiba di tempat tujuan, ternyata tak nampak sesokok bayangan manusia pun yang nampak, di situ hanya ada pepohonan yang besar, lebat dan daunnya yang rimbun. Setelah tertegun sebentar, Giam Min Kok baru ingat kalau musuhnya tentu bersembunyi di dalam rimbunnya daun pepohonan di sana, ia hendak melancarkan serangan, tapi khawatir kalau nanti sampai melukai Sim Sohsia, sementara hatinya masih bingung dan tak tahu apa yang mesti ia lakukan, terdengar Raja Ahyarat pencabut nyawa telah berseru dengan nada kegirangan. Obat penguat tenaga itu setelah terkena air liur akan segera lumer dan mengalir ke dalam perut, sejenak lagi lubang sorgamu. Pasti sudah siap menampung senjataku, dalam keadaan begitu, aku akan segera membebaskan semua jalan darahmu agar engkau pun bisa bergerak dengan leluasa, dengan begitu maka semua hawa murnimu dengan sendirinya akan mengalir masuk ke dalam badanku, hahaha, hahaha, hahana. Sekarang Giam Min Kok baru dapat membedakan dari mana asal suara itu, dia segera membentak keras. Bajingan tua, ayo cepat serahkan jiwa anjingmu. Dalam perkiraan bocah muda itu, Sim Sohsia pada waktu itu tentu berbaring di atas tanah, karenanya begitu sampai, ia segera melayang ke angkasa dan melancarkan sebuah sapuan tajam. Bla-a-a-a-am. Angin pukulan yang sangat tajam segera meluncur ke depan dan menghajar sebuah pohon, dan ranting segera berjatuhan di tanah. Bersamaan waktunya, sesosok bayangan tubuhnya berada dalam keadaan telanjang bulat terguling di atas tanah, diikuti dengan bayangan lain yang mencelat ke angkasa sambil berteriak keras-keras. Sute, bocah perempuan ini sudah siap untuk menghantar dirimu menuju sorga, silahkan menikmatinya. Andai kata pukulan tadi tidak tertahan oleh dahan pohon, niscaya tubuh Raja Aherat pencabut nyawa tentu sudah hancur dan mati konyol. Mendengar ucapan lawan yang dilontarkan sebelum meninggalkan tempat itu, Giam Mingkok sangat gelusar sekali hingga rasanya hampir meledak, Sebenarnya ia hendak melakukan pengejaran, tapi memandang tubuh Sim Sohsia yang telanjang bulat dan terkapar di atas tanah, ia merasa tak tega untuk meninggalkan dengan begitu saja. Cici, kau tak usah khawatir, aku akan segera menolongmu. Dalam pada itu, obat penguat badan yang telah ditelan Sim Sohsia telah bereaksi, sekujur badannya jadi panas membara, sepasang matanya memancarkan sinar penuh birahi, tapi berhubung jalan darahnya tertotok, maka gadis itu masih berbaring di tempat semula, meskipun demikian, napasnya terdengar sangat cepat.